Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Pastas. Di videoku kali ini, aku ingin nunjukin 5 add-on Minecraft MCP atau Bedrock bertemakan fantasi. Dan untuk tutorial, kalian bisa langsung ke bagian terakhir aja ya. Daripada lama, langsung kita mulai aja ya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe-nya. Untuk yang pertama ini namanya Rex Mediafall Villager. Dengan add-on ini, kalian bakal ketemu villager atau pillager dengan suasana kerajaan. Kalian bakal ketemu banyak banget sama villager dan pillager baru di sini. Tapi mereka seringnya muncul di bioma Taiga. Kalau bioma Plains bakal jarang banget ketemunya temen-temen. Yang aku munculin pertama ini milik villager. Di sini ada 2 struktur villager. Struktur yang pertama, tempat rajanya villager temen-temen. Jadi kalian bisa ketemu sama rajanya yang seperti tadi. Nah, di sini ini bangunan rajanya temen-temen. Aku liatin ya. Tuh, rajanya begini. Ya, dia bakal biasa-biasa aja sih. Tapi kalau kalian kenokin, dia bakal berubah nanti. Dan seperti ini bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua ini ada kayak patung-patung kayak gitu loh di atasnya. Dan kalau kalian mau tau, ini tuh kayak asrama loh. Jadi banyak banget pasukannya di sini. Bahaya banget kalau kalian masuk ke sini. Karena vindicatornya banyak banget. Dan di sini juga ada banyak yang baru loh kalau kalian mau tau mah ya. Nah, kalau kalian bisa masuk ke daerah sini hebat banget sih. Nih, aku tunjukin ya isi-isinya nih. Tuh, liatin ada vindicator berdiri dong. Ada-ada aja. Tuh, isi chestnya. Komplit banget ada arrow-nya. Di sini juga ada iron. Wah, beruntung banget sih. Kalau yang ini tempatnya merchant. Kalian gak usah takut kalau ketemu struktur ini. Mereka di sini cuma jualan doang. Gak lebih. Ya, intinya kalian jangan sampai nyerang mereka. Kalau kalian berani nyerang mereka, kalian siap-siap dikebukin sama orang-orang yang ada di tempat ini. Jujur aja, struktur ini tuh susah banget ditemuin. Dan ini worth it banget. Karena barang yang dijual sama mereka bagus-bagus semua. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Muka-muka villager-nya aja pada serem-serem loh. Bukan villager aja yang punya kerajaan. Villager juga punya kerajaan sendiri. Dan totalnya ada dua desa sama satu kerajaan. Yang aku tunjukin ini masih desa. Tapi banyak banget penduduknya di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Iron golem-nya aja ada dua. Terus ada villager yang kayak kenaik kayak gitu loh. Jadi ini desanya bener-bener aman. Dan yang ini adalah kerajaannya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Bagus banget kan? Nah, nih. Di sini nih ya. Aku bakal tunjukin ke kalian. Kalau kalian ketemu orang yang seperti ini. Kalian bisa dapetin pasukan sendiri. Jadi pasukan ini nanti fungsinya buat kalian perang. Nih, kalau kalian ketemu sama raja nih ya. Kalian bisa trade sama mereka loh. Tuh, sama rajanya juga bisa ketread. Tuh, keren banget gak sih? Tuh, ada armor netherite tuh. Gratis kan lumayan banget. Nah, kalau yang ini desa yang kedua nih teman-teman. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Ya, hampir sama sih sama kayak desa yang pertama. Tapi menurut aku, aku lebih suka sama yang desa yang ke pertama ya. Tapi aku lebih suka yang kedua. Aku gak tau deh bagusan yang mana. Ya, tergantung kalian sih. Tapi ya, sama aja sih. Dan seperti ini contohnya kalau kalian pengen perang sama para villager. Di sini aku megang dua helm yang namanya summon soldier sama summon warrior. Cara dapetinnya ngobrol sama orang yang aku tunjukin yang tadi ya. Nah, begini teman-teman cara perangnya. Ya, mereka masih kaku banget sih. Tapi tetap ini keren banget. Kalian wajib coba pokoknya. Untuk yang kedua ini namanya mystical structure. Add-on ini menambahkan struktur dan mob baru di Minecraft MCP kalian. Tapi bukan sekedar mob biasa. Kalian dihadapkan banyak mob yang sadis dan boss yang lumayan banyak di add-on ini. Kenapa aku nambahin add-on ini? Karena ini cocok banget buat yang temanya fantasy. Dan sebenernya, aku juga sedikit bimbang mau nambahin bioma baru atau mob. Jadi makanya aku milih add-on ini aja deh. Karena ini temanya dark fantasy banget ya. Dan sebenernya ada pedang barunya juga di sini. Tapi gak aku tunjukin. Kenapa aku gak tunjukin? Biar kalian penasaran. Soalnya ini add-on emang keren. Dan world kalian bakal rame banget sama add-on ini. Ya, walaupun strukturnya gak terlalu banyak. Tapi kalian bakal sering ketemu kok. Salah satunya brutal zombie. Sebenernya dia sadis ya. Tapi aku sekarang lagi di mode kreatif. Jadi dia gak nyerang aku. Dan misalkan kalau kalian lagi main nih. Terus kalian bakal ketemui namanya labirin obsidian. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Suasananya serem banget. Dan isinya tuh keren banget. Ada netherite. Umbrakingnya tiga buah. Bener-bener OP sih. Dan kalian juga gak bakal tenang ketika lagi masuk ke nether. Kenapa gak tenang? Temu yang namanya summoner. Kalian bakal susah buat ngedeketin dia. Aku saranin buat lawan dia tuh pake panah aja ya. Dan kalau kalian bisa mengalahkan dia. Mungkin bakal mendapatkan pedang OP. Siapa tau kan? Tuh sadis banget kan dia. Hati-hati pokoknya. Untuk yang ketiga ini namanya NB Item Equipment. Ya, ini tuh seman apa ya bahasanya. Cuma penambahan armor baru doang. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Armornya ada yang modelnya gede. Dan ya, ini sebenernya gampang banget. Kalau kalian pengen buat ini tuh. Udah disediain banget kan. Terus bisa buat armornya pake kayu juga loh. Kalau kalian mau tau mah ya. Ini bener-bener keren sih. Dan bukan cuman armor doang. Disini juga ada pedang, pickaxe, dan banyak banget lah. Jadi ini tuh kalian bisa buat bermacam-macam model. Jadi kalian gak bakal bosen lah. Nih, aku lebih suka sama tampilan yang netherite. Kenapa aku lebih suka yang netherite? Ya, kelihatannya ganas banget sih. Nih, aku tunjukin ke kalian nih. Aku pake misalkan yang netherite ya. Aku pake dulu. Ya, tapi aku gak sukanya sama helmnya netherite tuh. Dia nutupin mata aku dong. Jadi mata aku ngeglitch kayak gitu dong. Jadi aku lebih milih kepalanya iron nih. Aku tunjukin ke kalian nih. Kalau aku pake kepalanya iron nih. Nih, nih, bentar. Tuh, gimana menurut kalian? Bagus gak? Ya, aku lebih suka yang iron sih kalau palanya. Gimana menurut kalian? Ini gak wajib juga sih. Fantasi tanpa magic tuh hambar banget sih. Makanya disini aku nambahin add-on magic. Jadi nama add-on ini namanya magis temen-temen. Jadi cara buatnya begini temen-temen. Pertama, kalian buka crafting table. Abis itu kalian sediain yang namanya 2 iron igot sama 1 stick. Kalian buat dulu yang namanya basic stuff dulu. Kalau kalian udah buat yang namanya basic stuff. Kalian buat yang namanya magical crafting table. Bahannya ya gampang banget. Palingan susahnya cuma nyari red carpet doang sih. Sebenernya menurut aku mah ya. Ya, tapi kalau kalian udah buat magical crafting table ini. Nih, aku bakal tunjukin ke kalian. Sebelum aku ngasih tau cara buatnya. Ada satu lagi nih wajib yang kalian buat. Namanya magical forge. Ini wajib banget sih menurut aku ya. Nih aku taruh dulu magical forge. Nanti aku bakal tunjukin nih. Jadi begini nih temen-temen. Magical crafting table ini fungsinya untuk membuat core. Core ini bisa kalian crafting kok. Tenang aja. Core ini fungsinya apa? Buat kekuatan stuff kalian. Jadi nanti kalian bisa punya kekuatan dari stuff kalian tuh. Basic stuff kalian ya. Abis itu kalian taruh disini di forgenya. Nih kalian taruh dulu basic stuffnya di tanda yang garis tadi. Abis itu kalian tekan layar HP kalian ke stuffnya tadi. Nih lagi dikocok-kocok dulu. Dan tadaaa. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Dan ini kekuatan yang aku pakai adalah kekuatan api temen-temen. Nih aku bakal tunjukin kekuatannya ya. Nih misalkan kalian tekan layar HP kalian. Tuh. Dia bakal njemburin api. Tenang aja. Disini nggak ada mananya kok. Jadi ini bener-bener gampang lah. Bukan stuff doang loh. Disini juga ada armor. Ini keren banget sih menurut aku. Kalau kalian lari. Nih misalkan aku lari ya. Kalian bakal dapat efek speed lari yang kenceng banget. Dan pas larinya juga ada efeknya. Ini bener-bener keren sih menurut aku. Jadi ya keliatannya nggak hambar-hambar banget. Karena ada asap-asapnya. Kalau ini armor yang kedua. Ini tuh ngasih efek stealth. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Aku bakal tunjukin. Cara pakenya kalian cukup jongkok aja. Nah tuh kalian bakal ngilang. Wih. Tapi kerennya itu pas ngilangnya itu loh. Ada efek-efeknya. Ini bener-bener keren sih menurut aku. Nah. Kalau kalian tonjok orang. Atau pilager disini. Dia bakal ketahuan. Jadi kalian jangan nonjok mereka ya. Kalau kalian lagi ngilang. Minimal kalian ngilang aja udah. Jangan usil. Jangan nonjok-nonjok mereka. Biar kalian nggak ketahuan. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri. Banyak banget kan senjata staff yang aku pakai ini. Efeknya. Disini total efek staffnya ada 15. Dan kalian bisa coba satu-satu ya. Biar kalian nggak bosen. Untuk yang terakhir ini namanya Fagar. Kenapa aku menambahkan add-on ini? Karena ini add-on naga yang paling simple. Karena naganya cuma satu doang. Dan kalian bisa ketemu naga ini di daerah Plains. Teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Dia lagi terbang-terbangan. Tapi kalian bakal ketemunya jarang banget. Dan kalau kalian pengen ngetem dia. Kalian cukup bunuh dia. Bukan bunuh sih. Apa namanya. Kenokin dia. Nah. Pas kalau kalian udah kenokin dia. Kalian cukup kasih dia yang namanya. Daging. Ya. Intinya daging mentah aja. Kalian taruhnya di bagian paha ini ya. Kalian klik aja. Layar HP kalian. Nih. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Aku lagi ngetem. Dan sampai muncul love-love kayak gitu loh. Dan tada. Dia udah jadi nurut sama aku. Kalau kalian pengen naikin dia. Kalian cukup tekan layar HP kalian. Taruh saddle di badan dia. Dan kalian bisa nendarain dia deh. Nih. Kalau kalian pengen terbang. Kalian cukup tekan lompat aja. Tekan lompat kalian ya. Tuh. Kalian bakal terbang naganya. Bener-bener keren sih. Ini asik banget. Dan sayangnya. Kalian bakal sulit banget ketemu naga ini. Ya itu kata pembuatnya loh. Bukan cuma terbang doang. Dia juga bisa nyemburin api nih teman-teman. Kalian cukup pegang aja yang namanya blaze rod di tangan kalian. Kalian tekan layar HP kalian. Atau ketok layar HP kalian. Ya intinya. Ditekan aja layar HP kalian. Dan dia bakal nyemburin api. Dan kalian bisa lihat sendiri. Keren banget kan ini. Buih asik banget sih. Sekarang ini. Aku mau kasih tau ke kalian. Cara pasang add-on di website MCPD. Yang pertama kalian harus lakukan adalah. Kalian scroll ke bawah terus. Sampai kalian ketemu tulisan ini nih. Bentar ya. Aku scroll ke bawah. Nih aku udah sampe. Abis itu kalian klik yang ini nih ya. MC add-on. Nah abis itu kalian klik tulisan hijau ini. Nih aku klik. Nah disini aku bakal masuk ke link virtise teman-teman. Kita tungguin aja ya. Loadingnya agak lama. Nah abis itu kalian klik free access with ADS. Nah kalian klik I'm interesting. Nih kalian klik ya. Kalian klik dulu aja yang ininya nih. Download and install the app. HPP dong. Nah kalian klik dulu aja yang itu intinya. Nih disini kan kalian bakal download ya. Kalian klik aja unduh. Nah abis itu kalian klik yang ini nih. I have already complete the author. Nih kalian klik yang ini. Terus kalian hapus aja tadi yang di download. Nih kalian batalin aja yang ini. Kalian hapus. Abis itu kalian download deh. Udah masuk ke mediafire-nya. Gampang kan? Gampang banget. Nih aku download nih modnya. Tuh selesai kan. Nih kalau yang APK-APK kayak gini jangan di download. Hapus aja. Sekarang ini aku menunjukin ke kalian cara pasang add-on Rex Mediaful Villager dulu. Yang pertama kalian harus lakukan. Kalian klik dulu folder ini. Kalian klik lihat. Kalian klik lagi folder yang ini. Kalian klik icon yang ini nih. Abis itu kalian klik yang ini nih teman-teman. Nah abis itu kalian klik lagi yang ini. Kita tungguin ekstraknya sampai selesai. Abis itu kalian tekan yang BP. Nih aku yang BP dulu ya. Kalian klik compress ke zip. Nah udah ke compress kan. Abis itu bagian RP-nya aku compress lagi ke zip. Nah udah selesai semuanya. Kalian hapus lagi aja folder yang tadi. Nih aku hapus ya foldernya. Nih aku hapus. Abis itu kalian ubah aja namanya yang zip ini nih. Ini yang pertama aku ubah yang bagian BP-nya. Kalian tekan. Klik ubah nama. Kalian hapus tulisan zip ini. Jadi MC-Pack. Nih hurufnya kecil harusnya aku lupa. MC-Pack. Kalian klik OK. Yang ini juga sama. Yang RP-nya kalian klik ubah nama. Kalian hapus zip-nya. Kalian ubah jadi MC-Pack. Abis itu kalian klik OK. Nah abis itu kalian klik add on ini. Ini yang BP dulu ya. Klik tanda panah ini. Kalian scroll ke bawah. Sampai kalian ketemu tulisan Minecraft. Nih aku udah masuk ke Minecraft-nya. Klik hanya sekali. Nah kalian bisa lihat sendiri. Sekarang aku udah nge-import nih. Kita tungguin ya. Sampai loading-nya selesai. Nah aku lagi nge-import kan. Kita tungguin sampai selesai import-nya. Nah udah selesai. Abis itu kita balik lagi. Kita balik lagi ke JARCHIVER. Yang sekarang bagian resource pack-nya. Kalian klik lagi yang ini. Kalian klik tanda panah ini. Nah abis itu kalian klik lagi Minecraft-nya. Klik hanya sekali aja. Kita tungguin sampai Minecraft-nya selesai loading-nya. Nah udah selesai kan. Udah ke-import. Kita tungguin ya. Nah udah selesai. Kalau ini bagian magis. Yang beda tuh cuma yang bagian Rack-sville-ledger aja ya. Sisanya sama kayak magis secara pasangnya. Yang pertama kalian harus lakukan. Kalian klik bagian BP-nya dulu ya. Kalian klik tanda panah ini. Ini kita tungguin. Abis itu kalian klik Minecraft. Klik hanya sekali. Kita tungguin aja sampai selesai loading-nya. Aku lagi nge-import ya. Sekarang bagian magis-nya. Nah udah selesai. Abis itu kita balik lagi. Kita import bagian RP-nya. Kalian klik tanda panah ini. Abis itu kalian klik lagi Minecraft-nya. Nah sekarang aku lagi nge-import ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah udah selesai bagian RP-nya. Oke nih cara pasang e-tone-nya begini teman-teman. Yang pertama kalian harus lakukan adalah. Kalian klik play. Klik create new. Klik create new word. Abis itu. Kalian scroll ke bawah. Kalian klik research pack. Klik my pack. Ini kalian aktifin semua aja ya. Misalkan ya. Ini aku aktifin semuanya. Tuh udah ke-import semua kan. Bagian research pack-nya. Abis itu kalian klik beaver pack. Kita import dulu nih yang bagian BP nih. Kan magis tuh belum ke-import. Aku aktifin dulu. Kalian klik continue. Dan udah aktif ya dua-duanya. Abis itu kalian klik game. Kalian scroll ke bawah. Sampai kalian ketemu tulisan experiment. Ini kalian aktifin aja semuanya experiment-nya. Mendingan aktifin semua aja. Kalian aktifin aja semuanya. Biar nggak terjadi error teman-teman. Nih aku aktifin semua. Abis itu tinggal kalian klik create oke. Gampang kan? Gampang banget sih pokoknya mah. Jadi sampai sini dulu ya teman-teman. Seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe YouTube aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah semuanya. Dadah. Bye.